Nah, seperti apa nih? Kayak menyiapkan diri menghadapi kemungkinan adanya gerakan bawah tanah kelompok Sambo yang mungkin saja sekarang matanya tertuju ke Mahkamah Agung. Beberapa ya, hal yang perlu kita tidak lanjuti. Tentu tidak berkaitan dengan asosiasi perkara, tapi lebih kepada dimensi etik dan perilaku hakimnya. Satu, laporan dari kuasa hukum kuat maruf, itu perlu ditindaklanjuti. Apakah kemudian terbukti atau tidak terbukti melanggar etik, itu lain soal. Tapi ini kita akan proses lebih lanjut. Yang kedua, begitu juga dengan video TikTok yang viral itu, itu juga akan kita tidak lanjutin. Apakah terbukti atau tidak terbukti? Nah, itu kan persoalan pembuktian nanti. Nah, itu dua hal. Jadi pengawasannya tetap berlanjut sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira juga tidak hanya pengawasan masalah apa yang penting, tapi juga pikiran kita terhadap keamanan hakim. Nah, paskah putusan ini, kalau sebelumnya kan gembar-gembor ya dengan pengamanan hakim, dengan usulan sepaus, pengawalan melekat, dan sebagainya gitu. Nah, paskah putusan ini, bagaimana kemudian pengamanan terhadap hakim dan keluarganya? Nah, ini kan juga jadi penting ya untuk kita pertimbangkan bersama-sama gitu. Jangan kemudian putusannya sudah jadi, hakimnya, dalam tanda-tanda kutip tadi ya, Mas Afong menyebutkan di lulukan publik gitu ya. Tapi setelah berjalannya waktu ya, hakimnya juga akan kembali pada kehidupan normal kan? Nah, ini kan juga perlu diperhatikan ya. Dan Komisi Judisial juga sedang memikirkan dan merumuskan ya strategi apa yang paling tepat, terutama dengan mempertimbangkan juga kenyamanan hakimnya dalam konteks ini. Terima kasih telah menonton!